Halo, gue jadi pakai Iye bukan pakai Iye. Nah, di video kali ini gue akan tunjukin ke kalian semua bagaimana cara gue potong rambut model Kwiff. Dan model kita saat ini adalah... Coba mas? Gue Iwan. Iwan. Model yang paling sering ya. Oke, langsung lama-lama langsung aja. Jadi rambut mas Iwan itu sebelumnya seperti ini. Dan gue buat kayak gini. Nah, gimana sih caranya buat Kwiff seperti tadi? Jadi, langkah pertama kalian harus lihat cara gue ini. Pertama, gue pasang dulu rambutnya mas Iwan. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah gue akan membuat section teman-teman. Jadi, sambil gue semprot. Buat section, apa sih section? Section itu kalau menurut gue adalah memisahkan rambut bagian atas dan rambut bagian bawah. Tujuannya adalah mempermudah saat gue hard cut nanti. Jadi, buat section selanjutnya untuk mempermudah proses berikutnya. Sectionnya itu kayak gini teman-teman. Ya, secara diagonal. Setelah itu gue akan buat yang namanya baseline. menggunakan cleaver over comb. Caranya seperti ini. Jadi, gue ikutin bagaimana tulang kepala dia. Seperti ini. Oke. Ya, jadi yang gue sebut baseline adalah ini teman-teman. Atau garis dasar. Jadi, ini batas antara rambut bawah dan rambut atas. Jadi, dari baseline ini nanti akan gue buat gradasi ke bawah. Artinya, semakin ke bawah semakin tipis dan dia akan semakin panjang ke atas. Oke. Jadi, biasanya gue udah rambut teman-teman. Oke ya. Yang gue buat dari cleaver over comb tadi. Sebelah sananya sama seperti tahap yang pertama tadi. Apa sih tujuan gue buat ini? Gue adalah lagi bikin sketsa teman-teman. Jadi, artinya ini belum jadi. Gue akan bikin pembatas rambut bagian bawah dan rambut bagian atas. Jadi, nanti bagian samping dan belakangnya rencananya akan gue buat debat. Bagaimana prosesnya? Check it out. Limpal over comb di bagian samping dan belakang. Secara pelan. Jadi, proses ini adalah gue lagi buat sketsa ya teman-teman ya. Dengan sketsa, gue akan mempermudah proses-proses berikutnya. Oke. Setelah baseline jadi, bagian samping dan belakangnya, gue akan potong bagian atasnya. Gue section secara diagonal. Kalian bisa lihat. Jadi, dari sudut wajah bagian sini ke sudut kepala bagian belakang secara diagonal. Nah, jadi kita bilang gitu teman-teman. Nah, panjangnya adalah mengikuti baseline. yang udah buat kita buat tadi ya teman-teman ya. Kita buat dia sama panjang. Oke, setelah panjangnya mengikuti baseline yang kita buat. Sekarang untuk sport muda. Caranya adalah seperti ini. Ada yang sebut teknik trap ya teman-teman. Jadi, kita sebut aja teknik ini teknik trap. Jadi, panjangnya gue samain rata. Oke. Jadi, kita gunting supaya terbentuk graduation secara diagonal. Dan sebelahnya pun kita goles nanti. Tapi gue akan merapikan bagian depannya dulu. Seperti ini. Nah, sepertinya depannya belum terlalu panjang. Jadi, menurut gue belum terlalu perlu untuk dipotong teman-teman. Jadi, bagian kirinya masih sama prosesnya seperti di bagian kanannya. Nah, setelah bagian sisi kanan gue potong mengikuti baseline. Sisi kiri pun di YouTube. Sekarang tinggal kita menyamakannya. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, jadi kita sisir bagian kanan dan kiri ke arah tengah. Sambil kita potong supaya dia sama panjang. Setelah bagian habis selesai kita gunting. Tahap berikutnya adalah... Bruder. Caranya seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! rambut bagian atas sudah berbentuk seperti ini tapi ini belum selesai teman-teman bagian samping mau gua buat taper dan bagian belakang nah bagian tengah ini akan gua buat sedikit lebih lebih rata-rata jadi supaya kesan widthnya lebih dapat oke sekarang tinggal bagian taper samping dan belakangnya gua pakai nomor dua oke kalian bisa perhatikan jadi gua pakai nomor dua di area bawah baseline yang gua buat tadi teman-teman buat kalian yang belum jelas kalian boleh tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ya teman-teman tapi ingat jangan lupa subscribe dan ketik tombol like setelah gua pakai nomor dua nampakannya seperti ini nah karena gua mau bikin taper maka gua akan bikin guideline di bagian campar dan bagian belakang teman-teman lalu pakai nomor satu untuk menghilangkan garis yang udah diobrol tadi lalu pakai nomor satu untuk menghilangkan garis yang udah diobrol tadi ya sangat-sangat-sangat simple jadi gua pakai nomor satu dengan memainkan lever open dan close dimana saat gua membutuhkan jadi saat gua ingin open kita tinggal memainkan perasaan kita aja dan open atau close supaya terbentuk fit atau gradasi masih pakai nomor satu lathering open dan close dimana saat kita butuhkan pokoknya membuat gradasi di bagian samping dan belakang ini bisa kita sebut istilah taper fit oke teman-teman jadi ceritanya nih videografer gua lagi kecapean makanya kameranya gua taruh aja langsung aja ya gua jelasin dari sekarang ya jadi di bagian samping dan belakang memang gua bikin taper ya teman-teman ya nah jadi melanjutkan step yang pertama tadi yang udah gua bikin guideline atau garis pandu gua ilangin nah cara ngilanginnya cukup pakai lever open atau close tinggal kita sesuaian aja tuh kapan dirasa butuhnya pakai open kita open atau sebaliknya kapan dirasa butuh pakai close yaudah kita close aja levernya setelah itu gua pasang guard nomor setengah tujuannya hanya untuk cross check teman-teman jadi kalau ada yang kurang halus tinggal gua gosok tuh pakai guard nomor setengah atau untuk menyempurnakan lalu setelah selesai lanjut ke tahap berikutnya gua gunakan trimmer trimmernya trimmernya detailer detailernya dari wall kebetulan gua pakai yang cordless teman-teman jadi si detailer ini gua gunain buat ngilangin rambut bagian bawah yang belum kepotong tadi nah sambil gua buat outline yang nantinya akan gua pertegas dengan straight razor oke jadi sampai disitu kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas boleh tulis pertanyaan di kolom komentar tapi jangan lupa like dan subscribe ya supaya channel gua tambah berkembang yoi setelah bagian samping dan belakangnya halus nah yang berikutnya adalah gua mau bikin flat di bagian tengahnya jadi nanti jadinya bagian atas di tengah itu lebih pendek dibanding rambut di bagian depan teman-teman kalian bisa perhatikan gua pakai teknik clipper over comb oke jadi disesuaikan untuk bagian samping kiri dan samping kanan lahan tapi pasti gua ucapin terima kasih buat teman-teman yang masih stay di video ini dan atas dukungan kalian saya ucapkan terima kasih banyak sebentar lagi kayaknya videographer gua udah mulai semangat lagi kayaknya dia habis sebat dulu jadi bentar lagi kita kembali lagi ke videographer gua ya teman-teman ya oke setelah gua clipper over comb kita lanjut ke step berikutnya nah setelah samping dan belakang yang gua bikin taper oke bagian tengahnya pun gua bikin lebih pendek dibanding bagian depannya nah tapi ini belum selesai teman-teman gua akan bikin dia lebih halus dengan menggunakan blending serves atau gunting sasa atau blender oke terserah kalian nyebutnya ada yang nyebut gunting serves juga nah jadi fungsinya adalah untuk bagian ujung-ujung rambut ini caranya seperti ini jadi gua hanya akan ngambil di bagian ujung-ujungnya aja ingat ujung-ujungnya aja jangan sampai ke tengah karena akan kurang bagus hasilnya oke ini udah mau selesai teman-teman gua tinggal mempertegas plotline-nya aja menggunakan straight racer wih apa itu mas straight racer mas udah silet aja kalau nggak tahu silet rokan emang masuk angin oke kek kukunya udah lanjut tadi udah gua cuci nah tahap terakhir adalah tahap finishing apa itu finishing ya gua akan memberi setengah akhir di rambut yang udah gue buat, kita blow dry dengan caranya check it out masukan gue deh masukan gue deh masukan gue masukan gue sama-sama beda ya, ini agak dapat Sampai jumpa Nah, oke Jadi ini hasilnya Potong rambut model Alah Deddy Ginkas Jadi bagian samping Kayak gini Bagian kirinya Dan bagian Turakannya Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Dan gue Deddy Pakai Y bukan Pakai Y Siap Sub indo by broth3rmax